Ini disini, ini cerita tentang perjalanan, perjalanannya Ranz gitu loh. Nah ini pokoknya ruang meeting semua sama live shopping, jadi ini ada ruang meeting dua. Jadi kalau misalnya ada klien, kita jamu dari iklan-iklan mau meeting sama tim Ranz. Kalau di bawah kan emang buat kerjanya, kalau disini memang buat meeting. Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini saya lagi ada di BSD nih, lagi jalan-jalan pagi. Suasananya sejuk sekali, enak. Saya lagi nyari-nyari kantor buat Taulani nih, yang cocok. Karena udah makin banyak nih proyek-proyek kita ya. Ini kayaknya lucu nih. Mau disewa gak ya? Sewa aja dulu, ya kalau memang cocok ntar kita beli. Yang punya siapa ini? Mas? 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 Mau nanya mas, boleh mas? Mas? Ini saya mau nyewa kantor nih. Yang punya siapa pak? Punya ampun saya. Oh, bosnya ada? Kok kebetulan untuk hari ini. Libur? Libur. Aduh saya pengen ketemu nih. Kantornya bagus juga nih. Iya. Baru jadi ini? Iya. Oh, iya. Oh gak bisa ketemu hari ini? Gak bisa pak, soalnya lebih ribur. Aduh. Gimana kalau bapak ke kantor saya? Nau. Nanti ketemu sama bos saya di kantor. Daripada di sini gak ketemu sama bosnya. Mending ke kantor saya ketemu bos saya. Iya. Iya kan? Aduh. Ini mobil bagus nih. Dijual kali. Hei! Nanya-nanya apa sih deh tadi? Sorry gue habis telpon. Oh. Eh kok gak ada di sini? Ya gue kan lagi di sini. Lagi mau ngecek. Iya gue nyewa kantor. Hah? Mau nyewa kantor ini? Mau nyewa kantor? Ini kantor buah. Hah? Ini kantor buah. Loh katanya dia bilang bosnya lagi libur gitu. Hah? Masa sih? Masa anak buah gak tau bosnya? Gak mungkin. Gimana sih? Lah bagaimana sih? Saya kan mau ngatur tapi belum pindah ke sini. Oh gitu. Karena ini lagi masih dikit lagi lah. Ini darah BSD ini kan? Keren gak? Di sampingnya sempurna akademi, grupnya telkom, bank-bank besar. Sebut aja semua. Ini kayaknya darah strategis banget lokasinya. Lokasi emas. Di belakang tuh ada Ocean Park ya? Iya. Ini gue waktu itu dapet harga lelang pas covid. Oh gitu. Jadi harganya oke lah. Tapi gue renov semuanya jadinya bagus. Ini kemarin ada yang nawarin gue pas udah jadi gini 120M belum gue lepas. Bener gue. Gue bohong. Lo belinya tanah kosong? Enggak. Jadi gedungnya udah jadi. Enggak. Gedungnya udah jadi tapi gak begini. Lelang. Terus gue renov. Gue renov. Pas kemarin udah tau ini runs di sini ada orang dari luar negeri. Perusahaan apa mau nawarin. Saya beli 120M. Wah saya bilang. Bukan saya gak mau jual kurang sebenernya. Gila keren banget. Bagus gak? Ini temen gue nih yang satu ini. Bagus ya. Rezekinya Masya Allah. Ya ini lagi. Makanya kerjalah. Kamu kerja keras sampe dikira duitmu pencucian uang. Iya gue sedih banget tuh maksudnya. Biasalah. Orang-orang kok ngomongnya kayak gitu gak. Gue tau banget perjuangan tuh kayak apa sampe. Ini kan gue nyicil juga loh ini. Iya paham. Emang harus gitulah. Iya lah. Kita jangan sesuatu itu dilihat dari sebelah mata gitu. Bener liat pake dua dong. Kalo sebelah kan liat tuh. Kalo sebelah kan gak liat tuh. Kalo sebelah kan gak liat tuh. Bagus saya masuk sini kan. Ser. Ini berapa rantai? Ini tuh 2345. Lima setengah. Lima setengah lantai. Lima setengah lantai. Dulu gedung yang lama juga segitu. Lima setengah lantai. Gak ada gedung. Eh dulu. Maksudnya dulu rumah kan ada. Oh iya sama sama. Cuma lu renov. Ini nanti gue mau naro ini nih. Jadi pas orang masuk. Ini gue mau bikin kayak. Store nya Rans sendiri. Jadi kayak ada cafe nya Rans. Mencendai-mencendai. Mencendai-mencendai. Jadi kalo orang tuh dateng kesini tuh. Bisa ada cafe nya Nagita. Butik-butiknya Nagita. Butik-butiknya Rans. Tapi belum selesai. Gila keren. Orang mobil klasik Ji. Wih bener-bener. Porsche yang klasik disini. Porsche yang klasik. Vespa klasik disini. Terus ada tempat duduk. Jadi orang kalo dateng kesini. Kenang-kenangan fotonya disini. Sebagai ini lah. Instagramable. Instagram ah. Instagramable. Instagram. 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 Ah itu. Hahaha. Hahaha. Ini jadi Nenip. Nanti kan ini set. Sini mobil. Sini ada Vespa yang klasik itu loh. Klasik itu. Yang dibeliin gigi ulang tahun tuh ya. Iya. Disini gue paling pake ceritanya. Kayak. Tempat sofa gitu. Buat foto ya. Foto gini. Iya. Jadi belakang gini. Bagus kan. Tapi ini nuansannya begini apa maksudnya Vy? Ada pohon-pohon gini. Enggak. Ini sebenernya. Ini tuh. Apa namanya. Vertical. Vertical. Yang baru. Yang moss. Jadi ini dia. Tumbuh-tumbuhannya itu udah di. Apa ya. Di. Bukan dimatiin. Tapi di. Tumbuh-tumbuhan asli. Cuman di fermentasi. Iya gitu. Jadi dia ini gak perlu perawatan lagi. Keren ya. Siapa yang buat Vy? Ada. Dari temen-temen. Aqua Air. Oh iya. Bagus. Ini disini. Ini cerita tentang perjalanan. Perjalanannya runs gitu loh. Keren banget. Sampai nanti menuju. Iya. Jadi semua orang kan dari bawah nih. Dari bawah mulai. Dari bawah. Set. Sampai ke atas lagi. Nah saat kita berada di posisi ini. Kita harus naik lagi ke atas. Betul-betul. Harusnya ada air terjun ya Vy. Biar keren. Tadinya gue mau bikin kayak. Aquarium yang besar gitu di sebelah sana. Tapi sebelumnya ini nih. Nah ini. Kita lihat dalamnya udah bisa dibuka belum? Ini gede sebenernya. Cuman. Kunci. Enggak. Ini masih gue. Gede dalamnya. Gede banget. Tapi ini gue masih taruh lukisan lukisan. Sebenernya ini mau gue bikin boutique. Store gue sendiri. Oh. Di belakang sampai belakang. Gede banget. Jadi cafe. Apa cuman karena belum jadi lah. Iya iya. Nanti lu akan lihat kalau udah jadi. Bagus. Keren keren keren. Bagus banget ya. Jadi ini. Buat store gue aja. Jadi kalau. Kan biasanya gue pagi-pagi kalau motoran. Apa bisa disini. Enak. Disini kan motornya enak. Oh enak. Begitu banyak ini lagi. Ini kerennya ini. Gileset masuk. Wih cakep ini. Jadi orang tuh ntar duduk disini dulu. Ya nunggu misalnya parafinya dimana. Parafinya dimana. Parafinya masih di ruang atas. Masih disini. Bisa nunggu disini dulu. Wah disini kan. Ini sebenernya tadi gue mau bikin ini. Ini apa? Kayak. Masjid? Bukan. Apa? Kayak. Kayak aquarium beda gitu. Gitu. Cuman kayaknya. Udah lah segini aja cukup. Cukup banget. Cukup disini ya. Ini kan sponsor-sponsor aja. Tama merk gue sendiri. Disini ada resepsionis. Customer service dimana? Hah? Maksudnya yang orang dateng apa namanya? Resepsionis. Resepsionis. Masa bersetis gue dimana. Ini disini. Makanya cuma satu. Enggak kan belum beroperasional. Wah ini. Ini nih. Apa namanya? Marmer. Iya yang apa namanya tuh? Onyx. Onyx. Wah kalo ada lampunya keren. Disini kan. Mau ketemu siapa pak? Mau ketemu pak Raffi. Oke sih kita boleh minta KTP nya dulu gak? Lah beli. Enak aja kan. Emang begitu. Tuker KTP. Nanti baru masuk liat dong. Automatic. Oh gak bisa sembarangan. Gak bisa sembarangan. Gak bisa sembarangan. Ada ID khusus ya. ID nya jadi khusus. Karyawan-karyawan tadi bisa masukin. Gak bisa. Karyawan pun nanti harus pake ini. Harus pake ID kan. Cuman ini sebenernya ada pintu. Nanti ada pintu otomatis. Manualnya. Kalo dijaga sama Satpam. Iya iya iya. Set tapi ini nanti tinggal dia pencet. Gue juga belum ada loh. Belum dibikin. Karena ini belum jadi. Tet. Tidak masuk. Ini ada toilet sini. Kalo gak salah begitu pas pencet. Tet. Masuknya sini ya V. Gini gitu. Ya ngapain dong kalo begitu ada pintunya kan. Ya kalo misal tiba-tiba tentnya. Ini misalnya rusak nih. Enggak kan ada Satpam disini. Pak ada apa pak. Oh iya. Saya mau ketemu orangnya. Wah kenapa itu gak bisa ya. Oh iya udah lewat sini. Nanti dibukain. Oh gitu gue pikir. Buka sih itu sama Satpamnya. Ya enggak dong. Ini belum punya gedung sih. Begini sih. Ini siapa cuma yang bikin interiornya. Siapa? Irwansyah. Oh Irwansyah lah. Ini Irwansyah. Irwansyah yang bikin. Oh. Bagus sih Irwansyah tuh. Lu semua rata-rata dia yang bikinnya? Iya sekarang. Dia yang banyak. Karena kalo kayak gitu-gitu tuh taste sama kepercayaan. Gue males kan kalo sama orang. Yang gak kena-kena banget gitu. Dia bagus semuanya taste-nya bagus. Ini. Berarti gue kalo besok next bikin bikin gue sama Irwansyah aja ya. Iya. Bantuin kan besok-besok wannya. Tapi bayar. Maksudnya gak bisa bantuin. Tetep bayar? Ya iya dong. Oke. Eh gapapa. Gue punya cita-cita mau naro disini. Nanti kalo gedungnya jadi. Ini kan belum selamatan. Terus ada rilas disini? Enggak. Enggak disini gue mau bikin. Tanda tangan Prabowo Gibran gimana disini. Wee. Disini nih kita bikin. Diresmikan. Diresmikan. Jadi orang masuk. Pak Prabowo atau Mas Gibran. Diresmikan. Wee. Keren gak? Keren banget. Keren. Oke gas. Oke gas. Betul. Jadi ini orang masuk sini. Ini bisa naik lift. Liftnya cuma satu bang? Enggak. Liftnya cuma satu aja cukup. Itu tangga manual ke atas. Ini tangga manual. Lu mau naik apa? Mau naik tinggi gak? Kalo yang ini. Hah? Ini sih enggak 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 tinggi. Lumayan. Lantai 2 nih. Ini bagus kan? Bata-bata. Keren. Nah tapi di lantai 2, 3, 4 semuanya lukisan. Kalo ini enggak. Gue pakai ini aja. Wah. Keren ya. Bagus ya. Ada ruasa gini. Ini canggih banget banget. Keren ya. Nanti ini diisi apa? Enggak ini kosong. Kosong. Yang di lantai 2 kesana. Baru. Luangannya kan? Luangnya sih. Ini di ruangan meeting baru nih. Ini mah. Jadi kalo masuk. Ini ruangan meeting. Keren banget. Keren banget. Ini sebenernya kalo lapu yang bagus. Sudih. Iya kan? Wudu. Mantep. Sini semua. Ini lapu berkonserat di lantai 2. Emang sebenernya ini harus. Harus dicek dulu. Gila keren banget sih. Lu mau gue pindah sih. Lihat tanah kosong. Tanah kosong. Tapi gue punya orang lah. Pak gue ambil aja biar gue taulani di sini. Nah itu ide yang bagus tuh. Keren sama taulani gitu. Bagus. Tapi liat dong lukisannya aja liat. Wuuu. Kalo orang liat sih. Ini siapa sih ngasih-ngasih lukisannya? Eh. Hah. Belilah. Oh beli. Eh bagus kan. Ikan ini ikan-ikan. Ini bukan. Iya. Ini adalah ikan. Bukan-bukan. Ini burung. Oh burung. Kok kayak ikan? Burung. Oh iya burung-burung. Apa tuh filosofinya apa? Burung. Karena burung. Karena burung itu. Menyejukkan dengan kicauan-kicauan. Karena semua itu pingin terbang. Seperti burung. Nah. Semakin banyak kita burung. Anggap burung itu adalah keluarga. Atau karyawan Rans. Biarlah mereka terbang setinggi-tingginya. Itu filosofinya. Benar. Semakin banyak burung. Maka akan semakin banyak sangkar-sangkarnya. Iya. Maksudnya cabang-cabangnya gitu. Iya benar. Jadi ini sebenernya buat meeting. Kalau gue terima BOD tamu. Contoh investor ataupun apa di sini. Ini gue belum beli sini. Gue udah kemarin. TV tuh kayaknya. Karena kampanye eh. Jadi gue belum ngurusin kantor ini. Jadi mundur terus. Iya nanti layar gede. Jadi kalau meeting itu di sini. Semua. Semua baru enggak di sini. Nah ini ruangan gue di sini. Emang berapa direktur nanti di sini? Ya sebenernya gue sama gigi aja. Ini tapi maaf nih. Aduh lampunya mati nih. Enggak apa-apa. Ini kenapa pajanya mati tiba-tiba ya? Oh ininya lagi. Ini biasa. Ini ruangan gue langsung. Oh. Ruangan gue. Oh direktur di sini. Raffiq Ahmad. Is in the house. Langsung pemandangannya kesana. Gila keren banget. Oh ini di sini sih. Tapi ini masih kosong beberapa. Ada pintu rahasia. Nah ini juga pintu rahasia. Ini ke kamar gue nih. Oh ada pintu. Ini kamu pelase. Iya. Pas dibuka nih. Set. Buat gue istirahat. Oh ada kamarnya di sini. Oh ada kasur juga loh. Eh. Set. Iya kan? Oh. Jadi kalau meeting sampai malam capek apa segala-galanya. Oh iya. Jadi kalau. Nagita. Tahu gue nggak pulang. Ya gue di sini lah. Kalau netizen juga. Raffiq Ahmad nggak pulang. Ada di sini. Tapi begitu Nagita kesini. Lo nyep. Nggak. Ini gue belum nih. Nanti pasang TV. Oh iya keren. Keren. Iya ini buat istirahat. Enggak kalaupun. Ada Rafa Atta Rayanza di kantor. Iya iya. Ini mau gue taruh lah. Video game. PS atau kenapa. Wah enak banget. Disini nih. Bagus lagi nih. Ini ada. Itu juga. Pintu rahasia itu. Kamar mandi. Di sini nggak ada kamar mandinya nih. Ini ada dong. Ini. Kamar mandi nih. Oh kamar mandinya di situ. Ini kamar mandi. Set. Terbuka. Wah tapi gelapnya. Listriknya lagi mati. Sorry nih. Bagus bagus. Konslet. Ini. Kamar mandi juga? Bukan. Ini lebih ke. Storage. Oh dapur guys. Ada dapur ini. Bukan dapur. Dapur ini. Itu ada kitchen setnya. Kan gue yang punya kantor bukan dapur. Oh tempat koleksi-koleksi. Ini tuh jadi buat gue naro. Jam tangan. Jam tangan. Lemari. Laju. Oh lemari baju. Jadi gue taruh sini. Bagusin? Bagus bagus. Sebenernya kantor bagus sih. Keren. Kalo lampunya nyala sih. Lu pasti sirik sama gue. Ini aja gue. Begini aja gue sirik. Oh di sirik ya. Dimana lu nyalain. Nah ini ruangan. Gue berantem sama Nagita. Ini gue di sini kan. Gue bilang aku di sini ruangannya. Dia maunya di sini. Dia marah. Kok aku ga ada ruangan. Jadi dia anak buah gue aja lah. Iya lah. Ini bukan batu loh ini. Bukan. Tapi kayak batu ya. Karena ini gue. Irwansa bikin lebih cengkung. Supaya tuh gak kotak-kotak gitu loh. Keren ya. Irwansa ya. Hebat lu kan. Bagus ya. Ini ada ruangan. Kayaknya ruang gigi yang mana? Hah? Ruang gigi yang mana? Ya paling di sini aja lah dia lah. Ruang gigi kan. Silahnya ini. Apa namanya. Ibu negara. Belum. Di sini nih. Ini ruang gigi di sini. Bagus juga. Ya paling ini. Ya di sini tuh. Di sini ada ruang gue. Ruang 1, 2, 3. Ada 3 lah ruang BOD nya lah. Satu lagi? Ada dua lagi. Oh ada dua lagi. Jadi empat. Satu, dua, tiga, empat. Ruang meeting. Sebenernya kalau ini bagus nih ya. Lampunya bagus. Aduh sayang banget lagi mati lampu ya. Ini keren. Tanamannya bagus. Tanamannya bagus. Jadi duduk di sini. Kalau ada tamu duduk di sini kali? Hah? Tamu duduk di sini. Ya jadi tamu nunggu. Kalau misalnya itu aja. Terus sering banget bikin acara. Ini juga belum gue isi-isi banget sih. Ruangan apa? Ruangan BOD. BOD, BOD juga ya. Doang ambil BOD, BOD. Iya, iya, iya. Sebenernya ada function room nya di gue di sini. Ini apa nih? Ini buat naro ini aja. Storage, storage aja. Storage aja sih. Masih kosong. Ini ada reseptionist gue sendiri. Paling di ujung nih. Nah, bagusnya ini tuh gue nyambung ke entertain. Oh gila tuh ada lagi tuh. Cuman sayang banget. Mati lampu nih. Aduh. Tadi terangin gak? Terangin, Sal. Terangin, Sal. Lampunya, Sal. Ini nih. Wuih keren. Ini sebenernya gue bikin acara. Tuh di sini langsung. Kawan mandi-kawan mandi semua nih. Ini ruang entertain berarti ya? Ah, gue bikin segede-gede gini, Ji. Oh, gila. Sebenernya ini kalau bikin. Kayak bikin kemarin press con. Bikin apa tuh. Ini belum jadi juga sih. Gue mau bikin di sini ada satu TV buat main game. Jadi di sini buat kalau ada acara. Ada stage, mini stage ya? Ada mini stage. Ini sebenernya bagus kalau misalnya ini. Ini bilyard gue motor di situ. Ada bilyard. Wih cakep cakep. Keren, keren. Itu ada bar-baran buat. Jadi kalau gue bikin acara apa. Party-party gitu. Party. Kalau misalnya abis deal sama klien. Kliennya kita ajak ke sini. Panggil undang penyanyi. Di sini gue ajak. Udah kemarin udah berapa kali sih bikin acara di sini. Berarti gue kalau bikin acara bisa kali gue sewa. Iya, bayar ya? Iya, gue sewa gitu. Iya, enggak ya. Di sini, tapi ini beja makan. Kemarin gue bikin acara. Majanya juga bagus. Irwanset tuh bagus. Beginin bagus sih dia. Kerennya. Jadi di lantai dua. Ini khusus BOD room. Jadi itu ada ruangan gue. Di sini kalau gue nerima. Emang di sini rata-rata owner aja. Pemilik aja. Tapi kalau gue mau bikin acara. Sama anak-anak kantor. Ya di sini. Kemarin ngundang. Ada Pak Menteri, Pak Zulkifli Hasan. Datang ke sini. Bikin di sini. Bikin acara. Kalau lantai tiga, empat? Nah lantai tiga. Baru itu full ruangan karyawan. Ruangan karyawan di sana. Lantai tiga, lantai empat. Kita naik lift atau gimana? Terserah ayo naik lift. Ini sayang banget lampunya. Mati kapan sih Pak Zainal? Ini tapi nyala di atas? Lantai tiga, empat tiga, empat nyala? Oke. Nah ini tuh langsung. Ini kok nggak? Kalau ini nggak nggak? Oh ini masuk lantai dua. Ini gue taruh lukisan-lukisan. Ini semua. Ini keren nih. Wuh. Wuh, cukup banget nih. Lukisannya ini salah satunya Pak Jokowi atau Mas Gibran juga ada lukisan ini. Sama dari pelukisnya. Yang ini gambarnya sama. Nah ini di sini. Baru ruangan anak-anak kantor gue nih. Kantor semua di sini nih. Di sini. Wih guys, mantap banget ya. Ini baru buat mereka kerja. Kita kerja semua. Sudah di kerja mereka nih. Wih banyak bener ya. Wih banyak bener karyawan. Karyawan gue banyak. Gila ada biliar juga. Di sini. Ini buat entertain. Semua. Tapi gue bikin biar mereka lebih santai. Ada bar-baran. Ada meja biliar udah gue siapin. Mereka belum pindah sih. Cuman harusnya. Kayaknya. Ini kan udah mau pet bulan puasa ya. Gue juga bingung sih. Apa mau abis lebaran aja. Atau mau sekarang. Nah jadi yang di Andara itu semua pindah sini? Pindah sini. Tapi yang di Andara kalau orang produksi aja. Kalau orang produksi yang hari-hari, produksi yang syuting di sana. Tapi kan perusahaan gue aja runs ada 15 unit bisnis. Belum gue ada perusahaan satu lagi yang RFA ada. Udah 15 bisnis juga. Jadi hampir 30 unit bisnis. Sampai 50 gue punya. Semuanya udah di sini. Jadi semua jadi satu sini ya dari mulanya. FNB. FNB. Nah FNB bukan entertain aja. Jadi FNB, FMCG. Entertain. Semualah disini lah. Semua property apa ya. Semua disini lah ya. Semua disini. Tuh ruang-ruangannya. Si Abra disana. Jadi mereka tetep meskipun rasanya rasa kantor. Tapi masih dapet lah asiknya lah gitu. Sampai sana. Ini gede banget tuh. Sampai Saono. Itu kecual ke sebelah sana tuh. Sampai sana. Oh jadi semua unit bisnis lu jadi satu disini ya. Iya. Satu kantor. Semuanya. Kecuali produksi yang di Andara ya. Kecuali yang buat Youtube-Youtube hari-hari. Itu di Andara. Kalo Youtube hari-hari di Andara aja. Cuman ternyata dari rumah kesini gue cuma 15 menit. Cepet kok cepet. Tuh sampai sini gede kan. Gede banget. Gede. Ini belum masih pake plastik-plastik nih. Ini belum pindah mereka. Gue lagi nyari hari yang baik dan bulan yang baik untuk pindah. Undang gue dong nanti kalo pas launching. Iya lu dateng ya. Aku dateng ya. Bagus ya di. Jadi ini udah beda. Itu Rans. Ini bukan Rans. Ini RFA gue. RFA tuh ada. RFA tuh apa sih? Raffi Farid Ahmad. Nama gue asli. Itu apa tuh buat apa? Bisnis apa tuh RFA tuh? Bisnis-bisnis yang emang sama aja sih sebenernya. Tapi kan kalo Rans. Ya gue punya dua lah. Ada yang pake nama Rans. Ada yang pake sendiri gitu. Oh. RFA tuh kayak tour and travel umroh gitu? Bukan. RFA itu lebih ke. Gak kali lu mau bikin. Gue ada ID Pots. Misalnya gue Pots. Yang bener-bener Pots itu kan. Ya kalo gue masukin Rans. Sakutnya. Kan family kalo Rans. Ini kan. ID Pots. Ini gue masukin ke RFA. Iya. Lalu restoran kita, gabungan restoran kita gimana? Masuk dimana? Kita masuk RFA bisa. Gue sih ikutin lu aja deh. Itu bisa. Ini ada masjid. Mushollah. Nah kita mesti bikin itu travel umroh. Ya cuman kalo travel umroh orangnya harus bagus. Karena itu mau memberikan jasa. Betul. Kalo orang tidak puas nanti mereka komplainnya tuh ke kita. Ini mushollah? Ini mushollah. Setiap itu ada. Wih bagus ya. Bagus ya. Wih cantik banget mushollahnya. Ini ada kamar mandi. Ini kamar mandi. Kamar mandi. Dapur. Dapur. Dapur kotor. Nah naik lagi di atas ada lagi. Sampai turun aja kita pake lift lah tuh. Lukisan-lukisan. Wah lukisan banyak ya? Di bawah tadi masih banyak. Di atas itu gue punya ruang serba guna sendiri. Kayak gitu. Jadi gue kalo mau. Gue kalo punya partai gue akan mendeklarasikan di atas. Bikin dong partai apa ya? Partai ibu-ibu Indonesia. Partai ibu-ibu Indonesia. PII. He. Jadi ini lukisan-lukisan. Nah ini baru nih ruang serba guna gue. Ada tempat rekaman. Ada tempat apa. Studio. Ini rata-rata di lantai atas ini. Tempat studio semua. Bagus ya lukisannya ya? Bagus bagus. Nih kita liat nih Ji. Kalo ada acara. Kemarin gue bikin misalnya. Launching live shopping. Waduh. Gila. Ini gua teater nih. Iya. Ini serba guna. Jadi kalo misalnya mau bikin acara. Kalo misalnya gue bikin gathering kayak kemarin. Ada perusahaan asing. Gathering gue bikin disini gue setting-setting. Ya meskipun gak sebesar ballroom hotel ya. Tapi lumayan besar lah. Ini mas ballroom hotel dong Fi. Ini orang kalo kainan disini juga bisa nih. Bisa. Jadi kalo ada karyawan runs yang mau nikah. Bisa pake ini. Paling sewa gedungnya gratis. Gue siapin makanan aja dari gue. Jadi karyawan runs bisa nikah disini. Lumayan ini. Ini kalo gak salah kapasitasnya itu ini. Seribu ada nih. Engga ini 500 lah. 500 lah ya. 500 orang sih. Waktu itu si Rayanza ulang tahun disini. Oh gitu. 500 orang. Bisa. Jadi. Besar kan. Keren banget keren. Di aulanya ada. Iya iya iya. Nah ini baru studio. Tempat studio-studio. Wah cakep banget. Bagus ya Ji. Gila gila. Run stop ya. Run stop. Ini one stop shop. One stop solution. Nah ini. Ini buat meeting-meeting. Kalo dibawah itu kan. Jadi kalo karyawan misalnya. Tim gue lagi ada klien apa. Bisa meeting nih. Ada meeting satu. Ini temen-temen meeting run. Jadi bisa meeting disini. Run food. Oh iya iya. Meeting disini mereka. Ada lagi ruang meeting sebelah. Gue suka nih. Lukisan-lukisan gini bagus ya. Biar hidup. Iya iya keren keren. Bagus tuh. Nah ini pokoknya ruang meeting semua sama live shopping. Jadi ini ada ruang meeting dua. Jadi kalo misalnya ada klien. Kita jamu dari iklan-iklan. Mau meeting sama tim run. Kalo dibawah kan emang buat kerjanya. Kalo disini memang buat meeting. Khusus buat meeting gitu. Jadi kadang. Satu hari tuh klien bisa dateng 5-10 orang. Jadi cukup semua. Ini buat live shopping. Ini biasanya gue suka disetting buat live. Acara live. Live shopping. Salah satu studionya ini. Nah ini studionya gede-gede nya nih. Ini apa nih Bi? Ini semua ruang meeting. Oh ini ruang meeting. Meeting satu, dua meeting kecil-kecil gitu lah. Jadi mereka kalo. Lu sewa-sewain? Engga. Jadi kalo misalnya mereka mau meeting. Karyawan sendiri mau meeting. Mau brainstorming atau mau ngundang itu ya disini. Disini. Disini semua. Sama ini. Ini studio juga. Ini udah siapnya. Ini studio buat live. Buat shooting nih. Live shopping. Ataupun ruang makeupnya disini. Ruang makeupnya disini. Ya ini bisa di set up juga. Bagus ya. Wih bukan bagus lagi loh. Ini nih. Ini ruang studio. Ini gue mau ngalahin Andre Taulani and recording. Hey. ATR. Nah disini yang gue beli kemarin dari lu itu. Ditaro sini? Engga. Ditaro sini. Ditaro di rumah gue. Oh ini buat take vokal? Iya. Ini belum ngisi. Mixer nya dimana? Hah? Nah ini dia gue. Disini. Wah lu mesti bikin mixer disini nih. Disini bisa kan? Ini mixer disini. Iya disini. Tuh. Ngadep sana. Drum bisa disitu. Bisa. Kalo mau nge-take disana. Gue t-recording kan? Iya. Disini gue t-recording kalo latihan di rumah gue. Disini kan orang kliennya nih. Wah bagus nih. Sekali lagi. Itu tuh bagus tuh. ATF. ATF. Gitu. Popstar. Bagus. Eh ngomong-ngomong. Popstar gimana? Gue gak tau gimana lagunya. Jadinya sih gue nungguin lu. Oh kita bebaring aja gimana? Kita bebaring aja popstar lah. Terus kemana? Terus lu ke ATF. Ya gue mah dimana aja sih kalo gue. Bagus ya beli-beli kan? Gila keren. Di atas baru itu tempat editing-editing. Oh di atas ada editing lagi? Ada. Tapi setiap kali gedung gue itu. Disini punya pintu emergency di ujung sini. Oh kalo ada apa-apa tinggal turun. Sat, sat, sat. Sat, sat. Sat, sat. Sat, sat. Turun. Wah gue udah gak bisa berkata-kata lagi deh. Masya Allah. Ini lu ngomong. Oh iya sih. Maksudnya dengan kesuksesan lu ini. Jadi kesini tuh nyambung sana tuh. Udah. Itu ujung ruangan juga? Semua ruangan. Jadi disini pun ada. Jadi kalo ada. Mau OT. Room berapa pak? Mau ini. Kalau oke juga bisa nih? Gak bisa. Jadi disini buat meeting. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh telepiting. Karena setiap hari tuh klien ada lima minimal tuh. Bagus. Udah satu lagi. Di atas itu tempat. Editor? Editor sama rooftop. Disini setiap ini ada toilet. Emang ke toiletnya lu? Cuma dilatih atas ini editing gak pake lift. Jadi lift terakhir sampai ke tempat. Tempat. Cuma ini gue masih belum gue touch nih. Kalau disini bener-bener orang post pro. Post production? Post production. Disini. Tapi masih berantakan. Jadi kemarin bikin live shopping. Ini editing. Editing. Editing, live shopping. Semua. Lah kok ini pintunya begini? Lepas kalau. Oh. Ada yang shooting gak di atas ya? Ada. Iya ada yang lagi shooting. Shooting apa dia? Ini. Live shopping, live shopping. Jadi ini studio-studio-studio sama editing. Studio 1. Ini sih jadi gitu-gitu lah. Wih gue ada mobil yang mau dijual bisa gak gue taruh disini? Iya gak bisa nih. Jualin gitu. Motor gitu gak bisa jualin disini. Gak bisa dong. Tolong lah abis sekali. Gak bisa dong. Buat live shopping? Iya. Lu kan ada. Terus ada juga di atas terus setengah tuh buat tempat tidur. Anak-anak kantor. Oh anak-anak kantor juga ada ruangan disini. Iya maksudnya kalau mau tidur. Karena ini editing ini saya masih berantakan lah. Ini gara-gara kemarin. Ini editing semua. Editing. Ruang ini semua. Editing-editing gede-gede. Ini editingnya segede gini nih. Buat editing. Buat editing. Gede loh guys. Ini juga buat editing. Buat editing semua lah. Editing, editing, editing. Sampai ujung. Ada berapa ruangan? Satu, dua. Ini live shopping. Jadi ada yang bikin live shopping. Ada yang jadi tempat editing sementara gitu aja. Toko mama gigi. Jadi kita live 24 jam itu ya disini. Ini apa nih? Editing gitu kan? Ya pokoknya disini kalau gak editing dijadiin studionya. Pokoknya di bawah itu kan tempat meeting. Ini jadi studio, studio, studio. Jadi kalau gak studio, tempat editing. Studio live shopping, editing. Sampai ujung, sampai sana. Gila keren banget ya. Mantep. Sayang tadi lantai dua, lampunya mati. Gak apa-apa. Itu lantai dua kan ruangan lu kan tadi. Maksudnya biar gambar. Gambar bagus. Oh kan nantilah gampang. Next gue dateng lagi lah. Kita cobain liftnya gak? Kita cobain liftnya. Kita cobain liftnya. Tuh. Bagus. Ini sebenernya belum pindah aja sih. Beren banget sih. Bagus ya. Bagus ya. Ya gak apa-apa. Lewat aja. Tuh. Ada pengajian biasanya kita. Insya Allah. Itu karyawan live shopping. Jadi ini belum full pindah ke sini. Ini. Ada ruangan buat gue gak? Gue gak dapet ruangan di sini kira-kira. Ada. Ada. Nanti di. Kalo lu park keluar. Yang tadi mobil gue. Iya. Sebelah tuh ada tuh. Security itu. Ini satpam dong gue. Ya ini. Tapi bagus ya. Bentuk ruangannya gini. Top. Irwansa keren. Bagus. Bagus banget. Ini gue suka sih lukisan-lukisannya. Cakep. Lukisannya bagus. Kita naik lift. Cuman liftnya juga. Karena kita naik lift guys. Tadi kan kita naik tangga manual. Ini sih ya. Aulanya gede banget. Gede jadi. Ini luas tanahnya tuh. Hampi 2500. Luas tanahnya? Luas bangunannya 5000. Ke atas. Jadi. Tanahnya 2500 kurang dikit lah. Jadi memang ini buat menyambut. Kita go public. Rans mau go public. Amin. Rans go public. 2025 atau 2026. Amin. Masuk-masuk. Kita akan go public. Ke internasional nanti nih. Iya maksudnya IPO lah. IPO. Ini liftnya mau gue renov dikit. Mau gue ini. Mau gue bagusin. Itu Ji. Jadi gimana? Tantor Rans. Luar biasa Raffi. Ini harus jadi. Breakthrough. Jadi yang tadinya kantor kita dari garasi. Rans itu dari garasi banget. Cuman karyawannya 3-4 orang. Pindah ke rumah. Dari rumah. Rumahnya digedein dikit. Abis itu pindah ke gedung. Inspirasinya. Jadi buat inspirasi buat gue juga. Ini Fi. Taulah nih kan juga gitu. Dari garasi dulu sama. Iya. Tampak mudah bisa kalian lu ya Fi. Iya. Amin amin. Kita udah sampai di bawah lagi. Cepet juga ya. Keren ya. Bagus sih. Tapi ngomongin kan belum jadi Fi. Boleh nggak kalau gue sewa. Please lah. Gue sewa dulu sampe ini jadi. Abis itu gue cabut. Ini udah tinggal jadi. Gue tinggal naik. Kayak gini gini. Jadi kenapa belum dipindahin. Belum pada pindah. Lagi cek. Listrik. Kayak gini kan tiba-tiba mati. Jadi kalau saat udah beroperasional kan karyawan gue udah hampir seribu. Nanti 500-1000 disini. Dia harus. Gue sewanya gimana? Yang ini aja. Yang mana gue sewa. Sementara yang ini nih. Halo ini nih. Nah ada bisa nih. Nah ini bisa sewa nih. Nah sini nih. Ah kayaknya oke juga nih. Ini gue sewa deh yang ini. Ini kanan nih. Iya area sini gue sewa deh. Ini nih. Gue yang dulu ya. Ntar ya. Nah. Cocok juga nih Fi. Jadi gue rencananya. Nanti komputer gue gue tau sini. Terus. Jadi orang editing-editing gue. Pada edit disini aja nih. Jadi kalau misalnya udah ngantuk. Dia tinggal cuci muka. Betul. Kalau bisa editing di tempat toilet. Jadi ambil berak. Ini bagus. Nah ini buat ruang tek. Nanti kalau bisa tek lokal dimari nih. Nah jadi siap. Gini. Nah gitu. Iya gak? Betul. Gue sewa ini aja Fi. Boleh. Oke gue setuju nih. Bisa ya. Bagus. Oke lah gue sewa ini. Boleh nih. Cuman menurut lu kurangnya apa nih. Kantor gue nih. Ini kan. Gue juga merasa belum 100% gitu. Ya mungkin karena belum dipindahin ya. Jadi masih aja ada kurangnya. Ingat Fi. Manusia itu selalu merasa kurang. Nah ini si rapater nih. Wah aduh cipuun. 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 Udah jenggotan. Cepet ya anak sekarang tuh ya. Lihat. Anak sekarang tuh bertemu. Lihat dia aja. Wuh ngeputs kayaknya banget. Udah ngevap. Udah ngevap nih dia nih. Masya Allah. Ya Allah. Rafathar. Makasih ya. Cepet. Ih biar jadi anak yang pintar ya. Amin. Masya Allah. Ini hebat ya. Papa Rafi ya. Hebat banget. Bagus ya Ji ya. Keren ya. Sukses ya Fi buat lu Fi. Aku cuma bisa mendoakan dan mensupport lu. Lu tuh orang baik. Semua orang lu bantuin. Makanya rejeki lu gak putus-putus. Iya kan kita juga tidak bisa hidup sendiri lah. Pasti kita akan dibantu suatu hari. Tapi kurangnya apa menurut lu? Ada gak saran dari lu? Kayaknya kurangnya cuma lift menurut gue. Seharusnya liftnya dua. Karena karyawan lu banyak. Kalau orang naik turun itu lift cuma satu. Harusnya dua sih. Harusnya dua kalang kiri. Tapi udah jadi. Tapi udah jadi. Enggak lu pakai lift yang luar aja. Lift barang. Naik ke atasnya bisa. Enggak apa-apa. Dua yang penting. Oh enggak. Tapi gue tau mungkin Rafi ingin mengajarkan karyawannya untuk berolahraga. Bener. Jadi mereka tuh kalau misalnya ini. Naik jalan tangga aja. Gak apa. Biar sehat. Kalau yang memang berusia atau berumur boleh naik lift. Tapi kalau yang umurnya masih 35 ke bawah atau 40 ke bawah. Naik tangga lebih bagus buat kesehatan. Karnio, kalori keluar gitu. Jangan pada manja deh. Tapi itulah. Gue juga gak pernah bermimpi punya gedung. Seperti ini. Gedung Rans. Tapi ya alhamdulillah lah. Mudah-mudahan berkah yang paling penting lagi. Doa orang tua lu. Terus doa anak istri. Terus kemudian juga doa orang-orang yang telah lu banyak bantu. Yang tanpa disadari itu akhirnya membuat lu. Ini. Amin ya bang. Terima kasih ya Vy. Terima kasih ya. Jadi gue sewa ini. Yang tadi ya. Atau yang yang dulu juga gak apa-apa sih. Nanti kalau ini jadi kafenya keren nih. Oh gitu. Iya lah. Bikin kafenya. Ya tapi lu bayar. Bukan gua lu yang datang lu beli. Oh iya iya. Iya lah. Masa gua mau gratisan gak bisa lah gue. Bagus ya. Oke Vy kalau gitu terima kasih ya. Terima kasih. Maaf ya. Maaf ya lantai 2 nya tadi padahal saya mau kasih lihat. Mau show off tuh yang lantai 2 nya lu padahal. Nanti gua khusus datang kesini gua ngonten khusus lantai 2 nya Raffi. Setelah udah rapi semua. Itu padahal lantai 2 cuman pas banget lantai 2 nya listriknya kok selet lagi tadi. Iya udah gak apa-apa. Selet itu khusus. Kayaknya memang itu disiapkan untuk kedatangan gua yang selanjutnya. Iya kayaknya gitu. Makasih. Iya makasih ya. Aulani and friend. ATF.